Menjelang pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada Desember mendatang, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji menyatakan dengan tegas akan mencopot kepala dinas yang mendukung salah satu pasangan calon yang maju. Pernyataan tersebut ia sampaikan setelah menggelar rapat paripurna pelaporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019. Sutarmiji menilai aparatur sipil negara harus bersikap netral saat berlangsungnya pilkada di tujuh kabupaten di Kalimantan Barat. Saya ingatkan ya, kadis manapun kalau ada dukung dalam bentuk apapun, pasti saya copot. Saya udah bilang, pasti. Gak ada ceritanya. Dalam bentuk apapun, saya gak mau kadis-kadis. Gak mau ASN itu harus netral. Mau orang tua-nya ke maju, mau abangnya ke, mau adiknya ke, mau anak, enggak boleh. Kau kali? Kau kali? Ternyata wentyawa. Kau kali ini? Kau kali?